Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia Dan dalam kesempatan kali ini juga kita akan mereview modbus yang cukup istimewa Ini adalah modbus jetbus 3 HD ya Dan untuk busnya ini single glass, ini yang lagi viral ya Dari Adibutro Dan untuk selendang sampingnya menggunakan selendang Voyager yang terbaru ya Tanduna Dan untuk mesinnya ini menggunakan mesin Hindu Jadi ini nanti akan di-share secara free ya di channel Youtube-nya Pak Farid Dan pokoknya stay tune terus ya untuk mendapatkan link downloadnya Jangan lupa di subscribe untuk channelnya Dan untuk velg ini sendiri ini menggunakan velg dari Adibutro ya Ini yang sangat mantap sekali Dan tentunya disini ya seperti bus pada umumnya Tetapi ini kembali ke masa single glass Dengan perubahan dari lampunya yang sudah menggunakan lampu jetbus 3 ya Dan disini karena bus ini HD atau HDD Tapi bukan double glass Ini single glass Jadi untuk diatasnya ini gak ada wipernya ya Mungkin dihasilnya seperti apa saya juga kurang tahu ya Karena untuk yang Suburjaya yang MHD itu ada semacam Kaca yang atas itu ada wiper tambahnya ya Dan kita langsung aja review Untuk lampu dekatnya seperti ini ya Seperti biasa Dan disini ada satu strobo dan juga running tag yang terletak di dalam Dan untuk interiornya ini menggunakan interior yang berwarna gelap ya Karena ada dua versi gelap dan terang Ini lebih kalem gitu ya yang gelap Kalau yang terang itu ya warnanya terang gitu Untuk warnanya Jadi seperti bus beneran ya Dan untuk variasi spionnya di mod ini Itu ada dua variasi Yang gak salah Yang spion seperti ini Yang SHD Atau yang spion gajah ya Yang versi sebelumnya itu Seperti bus avante H8 Nick Dari Mas Sangga Sabtu dan Pak Farid Madyawan ya Itu menggunakan spion gajah Dan untuk tampak sampingnya seperti ini Dan nanti saya tunjukkan ya Letak istimewanya dari armada ini Untuk buritanya seperti biasa Nah disini terdapat strobo yang sangat cantik sekali Untuk strobonya Pokoknya manis sekali untuk modnya ini Dan setelah ini kita akan mengecek Untuk bagian interiornya Atau di dalamannya Dan untuk interiornya ini ada sedikit Perubahan yang sangat keren sekali ya Karena untuk sasisnya ini beda dari yang lain Ini adalah sasis yang premium dari Hino Jadi beda dari yang lain ya Ya sebentar kita Ubah dulu untuk kameranya Nah untuk Dashpurnya sendiri ini Sedikit berbeda ya Karena instrumen quasar nya ini Menggunakan Hino RM380 ya Kalau gak sama Karena Ini sudah space frame Jadi ya lebih keren ya Ini adalah sasis premiumnya dari Hino Untuk bagian dashboardnya ini Lumayan segar ya Karena untuk Bagian speedometer nya ini beda Biasanya kan Hino RK8 ya Tapi ini menggunakan Sasis Hino RM285 ya Eh 385 ya Oke mantap Untuk pandangannya seperti ini Spionnya juga mantap ya Rapi gitu Lalu kita cek untuk bagian luarnya lagi Dan sekarang kita akan Mengecek ya Bagian face depannya Untuk face depannya Itu bagian diatasnya itu Itu Agak beda ya Dari versi single glass Yang lama Karena itu agak Menekuk gitu Jadi kasannya itu Seperti Gimana ya Bahasanya itu Kayak Mulus gitu ya Mulus Gak terlalu kaku Dan ini kita lihat Untuk animasi pertama Adalah animasi suspensi Ini bisa saya per ya Dan untuk animasi kedua Disini adalah Bukaan bagasi Karena ini Menggunakan Sasis Hino RM380 Jadi sudah space firm ya Ini longgar banget Dan untuk animasi ketiga Disini adalah Mesin 2.5D ya Ini belum 3 dimensi Tapi sudah keren ya Ini sudah lebih dari cukup Dan untuk mod ini Untuk sekarang Ini masih limit group ya Jadi Harap bersabar saja Nanti bakalan di share Di channel youtube Pak Farid ya Dan untuk tutorial Cara pembelian mod itu Gampang sekali ya Kalian tinggal chat Dari Autor modnya Terus Kalian itu Ingin beli apa Langsung saja di chat Dan kalian tanyain itu Persyaratannya apa saja Biasanya ada persyaratnya Foto identitas Atau foto Selfie kalian ya Jadi Siapkan dikirim saja Lalu setelah itu Kalian Sebutkan Kalian itu Sudah membeli Mod apa Dan Tinggal kalian transfer Lalu Kalian Kirim Bulti transferannya Jadi Seperti itu Dan otomatis Nanti kalian akan Dimasukkan di grup Grup khusus gitu Di facebook Jadi Nanti Modnya akan Di share Di sana ya Jadi Kalian Tidak perlu Untuk mencari linknya Kemana-mana lagi Dan Di grup itu Itu terdapat Beberapa member Yang kadang Memberi Livery gratis ya Ya pokoknya Di grup itu Sudah lengkap ya Kalian tinggal Download-download saja Gitu Dan Tinggal pakai Dan Bila Kalian ada Pertanyaan Seputar Membeli Modsel Di busit Silahkan Tulis di kolom Komentar ya Nanti akan Saya jawab Jika Saya tahu ya Dan Mungkin cukup Sikan video yang Dapat saya samikan Kurang lebihnya Mohon maaf Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Buzit Mari Salam Squad Rampartan Terima kasih.